assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya di channel arjano kripto yuhuu woi apa kabar kali ini semoga kalian luar biasa woi tapi males banget hari ini ya marketnya lagi biris nih tadi gua terlihat pagi nah 39.000 wii merah banget ada apa sih sebenarnya ini waduh waduh ini kayaknya trennya mau turun kayaknya aduh ya Allah gimana ya mau dikat loh sayang ini aduh beberapa aset turun oke sebagai butuh penghargaan saya kepada kalian semua kami akan memberikan giveaway sebesar 4.000 tron nah disini sudah disiapkan ya nih saya punya 16.000 tapi saya bagi 4.000 aja ya gimana caranya bang gampang banget kalian cukup subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya kemudian bergabung di grup arjano kripto dan disini saya akan memberitahu bagi kepada kalian semua bagaimana cara mendapatkan giveaway tersebut oke kita tahu cari tahu beritanya tentang bagaimana market hari ini udah tiga hari ini marketnya biris oke apakah dampak dari semuanya ini kita lihat ya nah ini adalah beritanya dari datang dari papa-papa korea ya apa korea nah disini pertukaran kripto karansi lokal menengah di korea utara ditutup eh korea utara korea selatan maksudnya koreanya ya ditutup karena regulator keuangan negara itu telah menangkap beberapa kegiatan ilegal mereka baru-baru ini dan peraturan yang lebih ketat akan diterapkan untuk memungkinkan operasi bisnis mereka kata sumber industri hari minggu menurut sumber 11 bursa yang telah dimenggunakan rekening kolektif palsu kemungkinan besar akan menutup bisnis karena komisi jasa keuangan berencana untuk menghentikan transaksi mereka dan memberitahu kegiatan ilegal kepada kekejaksanaan kepolisian ini beberapa exchange ya CVDX juga mengatakan Jumat akan menutup layanan mulai 1 September 2021 ini ya ini bukan tindakan sementara tetapi permanen wow untuk menutup bisnis kata dia berarti selamanya bakal ditutup ya mereka yang memiliki kripto karansi di akun harus menariknya sebelum pukul 15.00 pada tanggal 31 Agustus kata perusahaan itu waduh waduh pas sudah pada ditarik ya duit-duitnya nah kemudian si Bitsonic juga setelah kami selesai dengan pembaruan kami berharap untuk mencapai sistem manajemen keamanan informasi jadi beberapa exchange di korea selatan di korea korea selatan nah itu korea selatan korea utara korea selatan di sini dia memberitahu lewat media sosial dan dari telegram kemudian si ISMS juga adalah ini ISMS adalah seperangkat prosedur untuk mengelola data pelanggan dengan secara proaktif membatasi kesetia pelangganan keamanan ini adalah persyaratan yang lain diperlukan agar bursa dapat beroperasi di korea terus si anggota kongres partai kekuatan layak ciceo mengheng ini namanya nih sedang bergerak untuk memperpanjang periode pelaporan bursa lokal yang dibuka untuk bisnis sehingga 24 Desember namun otoritas keuangan baru-baru ini mengatakan pihaknya tetap ada rencana awal untuk menyelesaikan proses pada 24 September ini ya untuk sudah diberikan masa tenggang 6 bulan sejak lalu sejak bulan-bulan Maren berarti udah 6 bulan ya sebenarnya kalau orang bilang ini food kalau menurut saya ini adalah kabar baik kenapa artinya semakin tidak dengan sadar kripto karansi itu mulai diakui di beberapa negara dan beberapa negara sudah melakukan perketatan dalam kripto karansi termasuk kemarin itu di bainan di bainan si di Malaysia ditarikkan ditutup transaksi segala macam karena mungkin masalah pajak dan sebagainya dan ini juga di Korea di Korea ini dia ditutup juga karena masalah adminasi dan banyak beberapa yang ilegal ya sebenarnya ini adalah kalau menurut saya sih informasi bagus ini karena semakin ke sini semakin datang semakin kita sampai buat ke tahun depan itu kripto karansi ini bakal diperketat banget jadinya apa mungkin nanti banyak sekali pengawas tentang kripto karansi ini agar memang terjamin sekali uang kita dan tidak tertipu oleh exchange-exchange yang bodong nah itulah memang ada kebaikannya juga dari dari berita ini ya nah dimuat dari berita dailyhodl.com inilah yang harus diwaspadi investor Bitcoin Ethereum dan Chainlink menurut analis kripto teratas nah ini ya jadi ini ada beberapa analis dari kripto yang sudah memang profesional bukan trading abal-abal nah disini dia bilang katanya Bitcoin karena aset kripto terkemuka dampaknya siap untuk mengubah resistensi sebelumnya di Rp40.000 menjadi dukungan nah ini jika Bitcoin dapat melewati kisaran tertinggi ini saya merasa kami mencapai Rp43.000 ya tapi kayaknya kemarin enggak tembus Rp43.000 ya atau tembus ya kayaknya Rp42.000 aja kemudian turun untuk mengonfirmasi sebagai dukungan lagi kita turun lagi Anda memiliki orang-orang yang short pada kisaran tertinggi sebelumnya yang menjadi kisaran terendah mengapa itu penting karena jika harga menembus di atas kisaran tersebut orang-orang itu akan menjadi orang-orang yang mengisi ulang dengan intense order yang membaliknya ke support nah ini ya gambarannya jadi prediksi dia ini kalau memang area tertinggi adalah di hang right disini ya di area berapa nggak kelihatan angkanya ini di area 48 kalau misalkan terdekatnya adalah Rp43.000 tapi kemarin itu kayaknya enggak kuat ya cuma dikuat Rp42.000 berapa gitu di Rp43.000 kayaknya enggak kuat nah ini terus si meskipun si pentosi ini si si analis kripto ini melihat kemungkinannya ya kelanjutan bulis pedagang percaya bahwa bulis ke Bitcoin memiliki tugas berat di depan mereka karena Bitcoin memenuhi area resistensi penting nah jadi kalau memang dia mau bulis terus dia harus tembus sebenarnya harus ketembus ke Rp43.000 ya oke kemudian untuk ethereum kalau kita lihat di si daily hotel ini dari analisi kripto ini dia membentuk double bottom ya kalau kita lihat disini kalau dia prediksi juga si ethereum ini bakal naik lagi walaupun dia koreksi tapi koreksi nggak terlalu dalam sampai ke bawah lagi kata dia ya dia bakal nih area tinggi di area disini di area 28 berapa ini 2881 nih dia bilang di area tertingginya oke kemudian untuk link chainlink ada event buat chainlink ya pada nih pada disebut-sebut sebagai acara terbesar ini namanya smartcon di tahun ini dan dicatulkan berlangsung pada tanggal 5 Agustus hingga 7 Agustus Wow apakah ini bakal pump buat si chainlink kita tunggu aja sebenarnya kalau kita lihat si ethereum ini nggak ada candlestick satu pun warna merah ya ketika memang trend dia lagi bulis ya tapi Bitcoin ada udah 2-3 hari ini dia candlenya biris walaupun harganya masih up terus ya tapi untuk ethereum kan tadi yang dibilang tadi ya ethereum sangat kencang karena dia hampir membentuk double bottom nah ini yang dibilang tadi bakal dia meneruskan trendnya oke hah ingat semuanya adalah disclaimer dan Dior kenapa? karena pengendaliku adalah diri kalian sendiri dan selalu gunakan uang yang aman dan santai jadi apabila market dalam keadaan biris bulis dan bagaimanapun kalian tuh tetap tenang dan santui terima kasih bye ayy ayy Terima kasih.